Salawat kajum dunan, iya tehka unggulan Mari kita teruskan Di dalam membahas maina syukur Setelah kita mengetahui Apa itu hamdu pujian Coba diulangi Bahwa Hamdu Pujian itu Dibagi Dua Ada hamdu secara lugowi Ada hamdu secara istilah Istilah Hamdu secara lugowi adalah Memuji dengan lisan Kepada Keindahan Yang secara ikhtiar Dengan maksud memuliakan Baik itu Memujinya dengan lisan itu Kan Dalam ranah membalas Kebaikan orang lain Ke kita Membalas kebaikan yang lain Ke kita Atau tidak dalam ranah Membalas kebaikan yang lain Faham Lalu Ya puji yang kedua adalah Puji secara Istilah Ada pun pujian secara istilah Adalah Perbuatan 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 Atas dasar Menuliakan Yang lain Yang lain Yang Berbuat kebaikan Kan Kepada kita Yang berbuat kebaikan Kepada Kita Atau Atau Kepada Selain Kita Berbuat kebaikannya Seperti Kepada Anak kita Kepada Istri kita Perbuatan Ini Imah Dengan Ucapan Nah Ini Berarti Sama Dengan Hamdu Secara Lugot Juga Perbuatan Ini Dengan Hati Yaitu Cinta Penghormatan Juga Nah Termasuk Juga Mendoakan Kepada Orang Yang Berbuat Kebaikan Kepada Kita Ini Dengan Hati Juga Dengan Perbuatan Jasad Dengan Perbuatan Jasad Dengan Melayaninya Dengan Baik Atas Dasar Kebaikan Dia Kepada Kita Atau Kepada Keluarga Kita Atau Kepada Yang Lainnya Ini Namanya Hamdu Secara Istilah Lalu Sekarang Syukur Syukur Itu Dibagi Dua Satu Ada Syukur Menurut Lugoh Lugowi Dua Syukur Menurut Istilah Syukur Menurut Lugowi Ini Sama Dengan Hamdu Pujian Secara Istilah Syukur Syukur Menurut Lugowi Sama Dengan Pujian Secara Istilah Jadi Kalau Syukur Menurut Lugowi Sama Dengan Pujian Secara Istilah Dengan Perbuatan Atas Dasar Penghormatan Kepada Yang lain Yang berbuat Kebaikan Gitu kan Kepada kita Umpamanya Atau kepada Keluarga kita Kepada yang lainnya Baik dengan Ucapan Maupun Dengan Gitu kan Akhlak hati Gitu kan Maupun Dengan Khidmah Dengan Pekerjaan Yang dilakukan Oleh Badan Gitu kan Jadi persis Sama ini Syukur Lugowi Dengan Hamdu Pujian Secara Istilah Nah Bagaimana Syukur Secara Istilah Kalau Syukur Secara Istilah Adalah Menggunakan Semua Ni'mat Ni'mat Yang Allah Karuniakan Kepada kita Semua Digunakan Dipakai Ibadah 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 Kepada Allah Dipakai Ibadah Kepada Allah Yang mana Ibadah Ini Adalah Maksud Daripada Penciptaan Manusia Dan Jin Jin Maksud Daripada Penciptaan Manusia Dan Jin Maka Ketika Manusia Dan Jin Diberi Ni'mat Oleh Allah Karena Penciptaan Manusia Dan Jin Diciptakan Untuk Ibadah Kepada Allah Maka Ini Manusia Dan Jin Ini Harus Tahu Diri Bahwa Ni'mat Allah Yang Allah Berikan Kepada Mereka Adalah Untuk Bahan Ibadah Kepada Allah Karena Manusia Dan Bangsa Jin Semuanya Diciptakan Untuk Apa Untuk Ibadah Kepada Allah Maka Segala Ni'mat Yang Allah Berikan Kepada Manusia Dan Bangsa Jin Itu Semuanya Harus Digunakan Di Dalam Ibadah Dan Kuat Ni'mat Gunakan Dalam Ibadah Apa Saja Makanan Minuman Pakaian Tempat Kendaraan Dan Alat Komunikasi Alat Transportasi Apa Saja Semuanya Ni'mat Gunakan Untuk Ibadah Semuanya Ada Kita Punya Teman Teman Hidup Suami Istri Punya Anak Semuanya Ajak Untuk Ibadah Semuanya Faham Kita Punya Jabatan Gunakan Untuk Ibadah Semuanya Kepada Allah Ini Arti Syukur Syukur Itu Secara Istilah Menggunakan Seluruh Ni'mat Allah Di Dalam Perkara Yang Mana Dia Diciptakan Untuk Itu Karena Perkara Itu Ya Ini Ibadah Untuk Ibadah Allah 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 Faham Itu Faham Nah Ini Makna Syukur Kalau Syukur Itu Lebih Luas Lebih Mencakup Seluruhnya Syukur Itu Lebih Luas Lebih Mencakup Seluruhnya Itu Syukur Syukur Secara Istilah Kalau Syukur Secara Lugot Di Bawahnya Dikit Ya Syukur Secara Lugot Itu Sama Dengan Pujian Secara Istilah Nah Namun Tidak ada Syukur Hanya Dengan Ucapannya Saja Ucapan Sajalah Tidak Beda Dengan Hamdu Pujian Pujian Itu Ada Dengan Ucapan Saja Tapi Syukur Tidak Ada Tapi Yang Tidak Itu Khusus Ucapan Saja Tidak Tapi Sudah Ada Di Dalamnya Termasuk Ucapan Pun Juga Bagian Dari Syukur Ya Ima Syukur Secara Lugowi Wa Ima Syukur Secara Istilah Karena Syukur Secara Lugowi Sama Dengan Pujian Hamdu Secara Istilah Paham Nah Sekarang Kita Akan Mengetahui Nisbat 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 Bagaimana Nisbat 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 Antara Hamdu Pujian Lugowi Dan Istilah Antara Apalagi Syukur Lugowi Dan Istilah Maka Syukur Nawawi Di sini Menjelaskan Wa'lam Kamu Harus Mengetahui Anan Anan Nusabah Bain Alhamdi Kepada Sesungguhnya Nisbat Nisbat Jamaknya Nisbat Nusabun Nisbat Nisbat Bain Alhamdi Antara Pujian Wasyukri Dan Syukur Lugotan Baik Secara Lugot Secara Bahasa Wastilahan Dan Juga Secara Istilah Siptatun Kata Syekh Nawawi Al-Bandani Radhiallahu Ta'ala Waradah Ada 6 Nisbat 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 6 Ahaduha Yang Pertama Bain Alhamdi Al-Istilahi Wasyukri Al-Lugowi Antara Pujian Secara Istilah Dan Syukur Secara Lugot Kan Itu Sama Fannisbat Makan Nisbat Nya Bain Huma Antara Keduanya Itu At-Taradufu Adalah Sinonim At-Taradufu Adalah Taraduf Taraduf itu Sama Arti Walaupun Beda Bahasa Beda Ucapan Itu kan Beda Ucapan Tapi Sama Arti Istilah Ya Umum Adalah Sino Sinonim Taraduf Ya Memang Ucapannya Bahasanya Kalimatnya Tidak Sama Tapi Maknanya Sama Antara Pujian Secara Istilah Dan Syukur Secara Lugot Nah Sekarang Wafaniha Nisbat Yang Kedua Bainal Bainal Hamdaini Antara Dua Hamdu Dua Pujian Yakni Antara Pujian Secara Lugot Dan Pujian Secara Istilah Kalau Secara Lugot Kan Cuma Dengan Lisan Saja Jadi Kalau Secara Istilah Hamdu Secara Istilah Itu Kan Dengan Ucapan Dengan Hati Dengan Per Buatan Gitu Kan Dengan Perbuatan Jasad Nah Kalau Dengan Secara Istilah Hamdu Itu Kan Fi'lun Perbuatan Kalau Secara Lugot Hamdu Itu Adalah Den Pujian Dengan Lisan Itu Kan Tapi Pujian Dengan Lisan Juga Sudah Terkurung Oleh Kan Pujian Secara Istilah Ya Memang Kan Memang Bahwa Pujian Secara Istilah Mengurung Pujian Secara Lugot Adapun Pujian Secara Lugot Tidak Mengurung Pujian Secara Istilah Nah Maka Nisbatnya Bagaimana Nisbatnya Disini Tuh Adalah Umumin Wakhususun Min Wajhin Adalah Umum Nisbatnya Itu Dan Khusus Min Wajhin Khusus Dari Satu Sisi Itu Sama Dengan Yang Ketiga Yaitu Wasani Suha Dan Nisbat Yang Ketiga Bainal Lugowiyy Ini Antara Dua Lugoh Dua Lugoh Lugoh Dimana Maksudnya Dua Lugoh Yaitu Yaitu Hamdu Secara Lugohi Dan Syukur Secara Lugohi Dian Hamdu Secara Lugohi Syukur Secara Lugohi Ini Maksud Bainal Lugohi Yaitu Antara Dua Lugoh Dua Istilah Bahasa Menurut Bahasa Yang Dimaksud Adalah Pujian Secara Bahasa Syukur Secara Bahasa Syukur Secara Bahasa Kan Sama Dengan Pujian Secara Istilah Jadi Syukur Secara Bahasa Mengurung Kepada Hamdu Pujian Secara Bahasa Pujian Secara Bahasa Adalah Memuji Dengan Lisan Dengan Ucapan Faham Faham Jadi Terkurung Oleh Syukur Secara Bahasa Karena Syukur Secara Bahasa Adalah Perbuatan Atas Dasar Penghormatan Kepada Yang Lain Yang Berbuat Kebaikan Baik Kepada Dirinya Atau Kepada Keluarganya Kepada Yang Lainnya Imah Dengan Ucapan Kalau Dengan Ucapan Berarti Mengurung Pujian Secara Bahasa Waimah Dengan Akhlak Hati Dengan Cinta Dengan Penghormatan Dengan Doa Gitu kan Itu kan Tidak Tidak Ada Dalam Pujian Secara Bahasa Karena Pujian Secara Bahasa Hanya Dengan Lisan Saja Syukur Itu kan Sama Dengan Pujian Secara Istilah Ada Dengan Hati Ada Dengan Perbuatan Jasad Faham Nah Ini Nisbatnya Fan Nisbatu Maka Nisbatnya Fihagainil Tismaini Di Dua bagian Ini Yaitu Dua bagian Itu Satu Adalah Pujian Secara Bahasa Dua Satu Adalah Pujian Secara Bahasa Antara Pujian Secara Bahasa Dan Dan Pujian Secara Apa Secara Istilah Dua Yang Kedua Bagian Adalah Pujian Secara Apa Bahasa Dan Apa Pujian Syukur Secara Bahasa Syukur Secara Bahasa Secara Lugot Nah Ini Yang disebut Dua bagian Umum Nisbatnya Adalah Umum Nisbatnya Adalah Umum Wahususun Minwajihin Dan Khusus Dari Satu Sisi Khusus Dari Satu Sisi Mana Umum Itu Umum Itu Ketika Melihat Kita Pujian Secara Istilah Nisbat Kepada Pujian Secara Bahasa Takkan Umum Karena Pujian Secara Istilah Mengurung Kepada Pujian Secara Bahasa Begitupun Syukur Secara Bahasa Mengurung Kepada Pujian Secara Bahasa Ini Artinya Umum Tapi Ada Khususan Di Satu Sisi Apa Ya Dari Sisi Ucapan Saja Pujian Dengan Lisan Saja Ya Kan Karena Pujian Secara Bahasa Hanya Ucapannya Dengan Lisan Saja Tidak Dengan Hati Tidak Dengan Perbuatan Badan Kan Berarti Ada Khusus Kan Ada Khusus Begitupula Nisbat Syukur Secara Bahasa Kepada Pujian Secara Bahasa Menurung Memang Syukur Secara Bahasa Kepada Pujian Secara Bahasa Karena Syukur Secara Bahasa Dengan Ucapan Dengan Hati Dengan Perbuatan Tapi Pujian Secara Bahasa Tidak Hanya Dengan Lisan Saja Nah Ini Namanya Khususun Min Wajihin Khusus Dari Satu Sisi Faham Umum Tuhan Dan Khusus Dari Satu Sisi Faham Tidak Wahua Maksud Umum Dan khusus Dari Satu Sisi Adalah Ayyajstani'a Kullun Min Huma Berkumpulnya Semuanya Dari Keduanya Fimadatim Di dalam Satu Sisi Di dalam Satu Materi Gitu Kan Nah Di dalam Satu Unsur Fimadah Itu Mana Berkumpulnya Itu Ketika Di dalam Antara Pujian Secara Bahasa Dengan Pujian Secara Istilah Ini Pujian Secara Bahasa Kumpul Di dalam Pujian Secara Istilah Faham Kumpul Tapi Wayan Faridu Kullun Min Huma Fimadatim Ukhra Tapi Berpisah Ingat Berpisah Salah Satu Dari Yang Keduanya Itu Fimadatim Ukhra Di dalam Satu Unsur Yang Lain Yaitu Dalam Pengucapan Dengan Lisan Ketika Pengucapan Dengan Lisan Nah Ini Berpisah Ketika Di dalam Hamdu Secara Lugot Secara Bahasa Ini Berpisah Tapi Ketika Pujian Secara Istilah Maka Pujian Secara Lugot Ada Di Dalamnya Faham Ketika Pujian Secara Lugot Ini Misah Dari Syukur Secara Lugot Karena Syukur Secara Lugot Mengurung Akhlak Hati Mengurung Perbuatan Badan Seperti Pujian Secara Istilah Tapi Ketika Berbicara Syukur Secara Lugot Maka Hamdu Secara Lugot Ada Di Dalamnya Faham Tidak Ini Ini Namanya Istima Fimadah Infirab Fimadatin Ukhrak Istima Fimadah Tidak Kumpul Dalam Satu Unsur Jadi Kumpul Semuanya Disana Dalam Satu Materi Tapi Berpisah Dalam Unsur Rain Faham Tidak Jelas Contohnya Seperti Apa Ini Contoh Kecil Kamafi khatamihadidin Seperti Di Dalam Cincin Besi Ketika Kita Umpamanya Dikasih oleh Seseorang Cincin Dari Besi Bagus Cincinnya Cincin Besi Lalu Kita Ucapkan Dengan Lisan Kita Kepada Orang Tersebut Masya Allah Terima kasih Bagus Sekali Ini Cincin Besi Kita Pakai Cincin Itu Kita Pakai Cincin Itu Bagus Sekali Kita Memujinya Dengan Apa Dengan Lisan Memuji Dengan Lisan Masuk Kepada Alhamdu Al Lugowi Lalu Kita Hormat Dia Silahkan Silahkan Masuk Silahkan Kita Suguhi Hati Kita Cinta Kepadanya Kita Menghormati Berarti Kita Melakukan Hamdu Secara Is Tilah Dan Menggunakan Syukur Secara Lugoh Faham Ece Istilah Tuh Dia Sudah Berbuat Baik Kepada Kita Ngasih Cincin Apa Cincin Besi Itu Nah Disini Faya Jistami'u Alhamdani Maka Kumpul Dua Pujian Pujian Secara Lugoh Dan Pujian Secara Istilah Yaitu Fithanai Di dalam Memuji Bilisan Dengan Lisan Fimuqabalatil Ihsan Di dalam Membalas Kebaikan Dia Kumpulkan Ketika Waduh Bagus Sekali Ini Cincin Terima Kasih Mas Nah Itu kan Pujian Dengan Lisan Itu Terkurung Oleh Pujian Secara Istilah Pujian Dengan Lisan Terkurung Oleh Syukur Secara Lugoh Lalu Kita Pakai Cincin Besi Tapi Kalau Memakai Cincin Besi Tidak Disunahkan Di Dalam Agama Sehingga Kita Tidak Bisa Masuk Kepada Syukur Secara Istilah Karena Cincin Besi Kalau Cincin Dari Perak Maka Kita Bisa Menggunakannya Dipakai Ibadah Sesuai Dengan Syukur Secara Istilah Faham Kita Gunakan Ini Cincin Perak Kalau Cincin Perak Bismillahirrahmanirrahim Sunnah Memakai Cincin Perak Rasulullah Memakai Cincin Perak Tapi Kalau Cincin Besi Tidak Disunahkan Sehingga Kita Tidak Bisa Menggunakannya Di Dalam Makna Syukur Istilah Kalau Syukur Secara Lugowi Ya Seperti Hamdu Secara Istilah Ya Hamdu Secara Lugowi Ya Kita Ucapkan Dengan Lisan Faham Jelas Tidak Allah Wahyan Faridu Nah Sekarang Ini Berpisah Sekarang Alhamdul Lugowi Pujian Secara Lugoh Fisana Ibil Kalam Dengan Ucapan Dengan Ucapan Ini Dengan Di dalam Pujian Dengan Ucapan Ada Berpisah Fi Ghairi Muqabalatil Ikrami Di dalam Ranah Selain Atau Di dalam Ranah Tidak Membalas Kebaikan Dia Di dalam Ranah Tidak Membalas Kebaikan Dia Ini 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 Beda Ini Keluar Ini Inverod Berpisah Ini Berpisah Ini Contoh Seperti Dia Punya Cincin Besi Dia Punya Cincin Besi Kita Puji Waduh Cincin Kamu Bagus Sekali Ini Masuknya Kepada Hamdul Lugowi Lugowi Tapi Ini Di dalam Menyikapi Di dalam Membalas Kebaikan Dia Kepada Kita Bukan Bukan Berarti Ini Berpisah Infirad Berbeda Dengan Ketika Dia Memberikan Cincin Itu Kepada Kita Ya Faham Kalau Dia Memberikan Kepada Kita Berarti Fimo Qobalatil Ihsan Berarti Pujian Lisan Kita Ini Di Dalam Membalas Kebaikan Dia Kepada Kita Faham Faham Tidak Kalau Dia Membalas Kebaikan Kepada Kita Kalau Dia Berbuat Kebaikan Kepada Kita Dan Kita Membalas Dengan Ucapan Lisan Dengan Pujian Ini Berarti Masuk Kepada Hamdul Lugowi Mengurung Hamdul Lugowi Ini Pujian Secara Bahasa Ini Baik Kepada Membalas Kebaikan Yang Lain Kepada Kita Atau Dalam Ranah Yang Selain Itu Walaupun Dia Tidak Berbuat Baik Kepada Saya Tidak Memberikan Cincin Itu Kepada Saya Tapi Tetap Saya Juga Memuji Kepada Dia Karena Memang Cincin Bagus Khotam Hadid Ini Cincin Ini Bagus Sekali Ini Cincin Dari Besi Ini Baik Dia Itu Memang Memberikan Cincin Itu Kepada Kita Atau Tidak Dan Walaupun Tidak Karena Cincin Bagus Tetap Saja Lisan Kita Memuji Kepada Cincin Tersebut Ya Faham Nah Namun Ini Terpisah Pujian Secara Lugowi Dengan Memuji Dengan Ucapan Di Dalam Ranah Bukan Dalam Membalas Kebaikannya Kepada Kita Padahal Ini Juga Termasuk Pujian Secara Bahasa Nah Fahami Oleh Kita Ini Yang Dimasuk Dengan Infirad Ya Artinya Terpisah Lalu Juga Ada Yang Terpisah Apa Wayan Faridu Dan Terpisah Juga Alhamdu Al Istilah Pujian Secara Istilah Apa Fil Khidmati Bil A'da'i Di Dalam Berkhidmah Bil A'da'i Dengan Anggota Badan Kita Fil Muqabalat Al-Ata'i Di Dalam Membalas Kebaikan Dia Ketika Kita Membalas Kebaikan Dia Kita Mengaturkan Duduk Kita Menyuguhi Itu kan Dengan Ramah Dan Sebagainya Ini Hidmah Bil A'da' Fi Muqabalat Al-Ata' Lalu Wayan Samiru Dan Kumpul Al-Mugawiyyami Dua Lugoh Yakni Pujian Secara Bahasa Yaitu Dengan Lisan Dan Apa Kumpulnya Dengan Pujian Dengan Syukur Secara Lugoh Yaitu Dengan Perbuatan Ini Kumpul Ya Ingat Ingat Bahwa Syukur Dengan Syukur Dalam Istilah Bahasa Itu Mengurung Kepada Pujian Secara Lugoh Syukur Secara Lugoh Mengurung Kepada Pujian Secara Lugoh Maka Disini Ada Sisi Kumpul Fisana'i Dalam Apa Kumpulnya Di Dalam Memuji Bun Lugoh Dengan Lisan Bin Lugoh Itu Dengan Lisan Fimuqa Balatil Atiyati Di Dalam Membalas Kebaikan Pemberian Dia Kepada Kita Tapi Ada Yang Terpisah Ada Apa Wayan Faridu Dan Terpisah Apa Alhamdul Lugoh Pujian Yang Secara Bahasa Yang Secara Bahasa Fisana'i Di Dalam Memuji Bilfasohati Dengan Ucapan Yang Fasehat Yang Bagus Fi Gairi Muqabalatil Mubahati Di Dalam Ranah Ketika Bukan Membalas Kebaikan Dia Ya Bukan Membalas Kebaikan Dia Maksudnya Yang Mubah Itu Ya Yang Mubah Itu Apa Yang Mubah Yaitu Tadi Cincin Cincin Besi Bukan Yang Sunnah Bukan Yang Sunnah Karena Memberikannya Cincin Apa Cincin Besi Ketika Kita Gunakan Hukumnya Mubah Bukan Hukumnya Sun Sunnah Fi Muqabalatil Mubah Wa Yan Fariru Dan Terpisah Juga Apa Asyukru Al-Nugawiyyu Syukur Secara Bahasa Yang Syukur Secara Bahasa Ini Adalah Perbuatan Termasuk Mengurung Ucapan Dengan Lisan Pujian Dengan Lisan Dan Juga Dengan Akhlak Hati Dan Juga Dengan Khidmah Dengan Perbuatan Badan Ya Yaitu Fil'amal Ini Terpisahnya Fil'amal Di Dalam Amal Bil'arkani Dengan Anggota Badan Fi Muqabalatil Imtinan Di Dalam Membalas Kebaikan Ya Anugerah Yang Dia berikan Kepada Kita Nah Oleh sebab itu Maka kita tahu Sekarang Falhamdun Lugawiyu Pujian Secara Bahasa Ini Ahosu Masdaron Ya Ini Lebih khusus Pujian Secara Bahasa Itu Lebih khusus Masdaron Tempat Keluarnya Lebih khusus Karena Tempat Keluarnya Hanya Apa Hanya Lisan Saja Masdaron Wahuwa Lisan Yang mana Adalah Lisan Faham Masdaron Wahuwa Lisan Ini Tulisannya Ahosu Masdarin Disini Mah Tumpuk Terus Itu Apa Ahosu Apa Masdaron Ada Alifnya Terus Ada Wahwa Ya Ada Ya Wahwa Lisan Yaitu Lisan Wahdahu Hanya Lisan Sajah Berarti Lebih khusus Kalau Pujian Bahasa Secara Bahasa Karena Hanya Dengan Lisan Sajah Dengan Wa A'amu Nah Wa A'amu Dan Lebih Umum Pujian Secara Lugowi Ini Lebih Umum Apa Muta Allakon Dan Kaitannya Lebih Umum Apa Kaitannya Karena Kaitannya Kepada Ni'mat Dan Selain Ni'mat Artinya Baik Ni'mat Yang Dia Berikan Kepada Kita Ataupun Ni'mat Yang Dia Berikan Kepada Yang Lain Ataupun Gitu Kan Ni'mat Dia Sendiri Hanya Kebaikan Dia Sendiri Dia Tidak Memberikan Kebaikan Apa Tidak Kepada Kita Tidak Kepada Selainya Tapi Dia Berbuat Kebaikan Sehingga Kita Memujinya Dengan Lisan Berarti Ini Kalau Lihat Dari Sisi Kaitannya Pujian Dengan Lisan Itu Umum Tapi Kalau Dilihat Dari Sisi Tempat Keluarnya Pujian Itu Lebih Khusus Kenapa Hanya Dengan Lisan Saja Beda Dengan Hamdu Istilah Beda Dengan Syukur Lugowi Kalau Hamdu Istilah Dengan Hati Syukur Lugowi Juga Sama Dengan Hati Dengan Perbuatan Badan Jadi Kalau Melihat Masdar Tempat Keluarnya Gitu Kan Ingat Kalau Hamdu Istilah Dan Syukur Lugowi Ini Aam Tapi Kalau Melihat Dari Sisi Muta Alak Kaitan Pujian Lisan Ini Lebih Umum Faham Tapi Kalau Pujian Dengan Lisan Dilihat Dari Sisi Hamdu Bahasa Secara Bahasa Pujian Secara Bahasa Dilihat Dari Sisi Tempat Keluarnya Ini Lebih Khusus Karena Tempat Keluarnya Hanya Apa Hanya Lisan Saja Faham Nah Faham Walhamdu Al-Istilah Dan Ada Pun Pujian Secara Istilah Degan Bilaksi Ini Sebaliknya Kasyukri Lugowi Seperti Syukur Secara Bahasa Ini Jadi Sebaliknya Faham Tidak Ini Sebaliknya Kenapa Sebaliknya Karena Begini Kan Kalau Syukur Lugowi Syukur Secara Bahasa Dan Hamdu Istilah Pujian Secara Istilah Kan Ya Dengan Ucapan Ya Dengan Hati Ya Dengan Per Perbuatan Nah Berarti Ini Masdarnya Tempat Keluarnya Lebih Umum Ketimbang Muta'alak Nya Apa Muta'alak Muta'alak Itu adalah Kaitannya Karena Kaitannya Adalah Ketika Dia Berbuat Kebaikan Kepada Kita Itu Kaitannya Ketika Dia Berbuat Kebaikan Kepada Kita Faham Ketika Dia Berbuat Kebaikan Kepada Kita Berarti Khusus Dalam Menikapi Kebaikan Dia Kepada Kita Atau Kepada Keluarga Kita Khususkan Nah Tapi Kalau Hamdu Istilah Ini Kaitannya Umum Baik Dia Ketika Berbuat Kebaikan Kepada Saya Maupun Dia Ketika Berbuatan Kebaikan Kepada Yang Lain Maupun Dia Tidak Berbuat Kebaikan Kepada Saya Dan Kepada Siapa Siapa Tapi Dia Punya Kebaikan Yang Pantas Saya Puji Lalu Saya Puji Kan Itu Kaitannya Umum Faham Tapi Kalau Hamdu Istilah Pujian Secara Istilah Dan Syukur Lugowi Syukur Yang Secara Bahasa Itu Menyangkut Juga Hati Menyangkut Juga Perbuatan Jasad Namun Kaitannya Adalah Dengan Nekmat Kebaikan Yang Dia Bikin Kepada Saya Atau Yang Dia Bikin Kepada Keluarga Saya Jadi Kaitannya Lebih Khusus Mas Darnya Tempat Keluarnya Lebih Umum Karena Mas Darnya Ya Lisan Ya Hati Ya Badan Faham Lihat Kesini Eh Lihat Kesini Faham Tidak Nah Lihat Kesini Ini Makan Harus Dengan Otak Yang Sehat Otak Yang Kuat Otak Yang Masya Allah Ya Otak Yang Bangun Otak Jangan Otak Yang Hees Karena Otak Yang Bangun Saja Nanti Bisa Lir Ya Saya Lir Ini Teh Yaitu Otak Yang Bangun Sudah Lir Bagaimana Dengan Otak Yang Otak Yang Hees Gak Lir Otak Yang Lemot Gigan Saya Mang Tiap Ngaji Gak Pernah Saya Malir Kenapa Karena Tiap Ngaji Hees Saya Yang Lir Lir Itu Allah Allah Faham Lian Nahu Karena Syukur Istilah Dan Syukur Hamdu Pujian Secara Istilah Dan Syukur Secara Lugawi Itu Dan Yakunu Bilisan Waljanan Walarkan Itu Adanya Dengan Lisan Dengan Hati Dengan Anggota Badan Lakin 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 Hufi Muqabalatin Nirmati Fakod Tapi Itu Kan Kaitannya Dengan Kaitannya Di Dalam Membalas Kenikmatan Kebaikan Yang Lain Kepada Kita Saja Dalam Dalam Membalas Kebaikan Yang Lain Saja Ketika Berbuat Kebaikan Kepada Saya Berbuat Kebaikan Kepada Keluarga Saya Atau Kepada Yang Lainnya Maka Lahirlah Syukur Lugawi Dan Hamdu Istilah Warabi Uha Dan Nisbat Yang Keempat Baina Syukri Al Istilah Antara Syukur Secara Istilah Wah Ini Syukur Secara Istilah Kan Lebih Sempurna Lebih Meluruh Namun Kan Syukur Kepada Istilah Kaitannya Dengan Ibadah Tidak Dengan Yang Lainnya Walham Billugawi Syukur Istilah Nisbat Dengan Pujian Secara Lugot Kalau Pujian Secara Lugot Kan Kadang Nyangkut Urusan Ibadah Kadang Tidak Nyangkut Urusan Ibadah Itu Kan Pujian Secara Lugot Wah Misu Dan Yang Kelimanya Nisbat Itu Bainal Istilah Haini Antara Dua Istilah Mana Dua Istilah Yaitu Pujian Secara Istilah Dan Syukur Secara Istilah Pujian Secara Istilah Dan Syukur Secara Istilah Bahasa Yang Keempat Apa Antara Syukur Secara Istilah Dan Pujian Secara Bahasa Yang Kelima Adalah Pujian Secara Istilah Dan Syukur Secara Istilah Kan Pujian Secara Istilah Akurnya Dengan Syukur Secara Lugot Nah Sekarang Nisbatnya Pujian Secara Istilah Dengan Syukur Secara Istilah Ya Paham Wasadisuhah Dan Yang Keenamnya Adalah Bainasyukraini Antara Dua Syukur Yakni Syukur Secara Lugot Dan Syukur Secara Istilah Fannisbat Makan Nisbatnya Fihadihil Aksam Salasati Di Dalam Bagian Bagian Yang Tiga Ini Mana Yang Tiga Itu Satu Antara Syukur Istilah Dan Hamdu Secara Lugot Pujian Secara Lugot Dua Antara Hamdu Pujian Secara Istilah Dan Syukur Secara Istilah Dan Ketiga Antara Syukur Secara Lugot Dan Syukur Secara Istilah Nisbatnya Adalah Umumin Wakhususun Mutlakun Ini Nisbatnya Adalah Umum Dan Nisbatnya Adalah Khusus Secara Mutlak Apa Maksudnya Umum Khusus Secara Mutlak Antajstami'a Kulluha Fimadatin Wayan Faribu Ahaduha Fimadatin Ukhra Yaitu Ketika Kumpul Semuanya Di Satu Unsur Dan Terpisah Salah Satunya Di Unsur Lain Terpisah Salah Satunya Di Unsur Lain Kamafi Shajari Arok Seperti Di Dalam Ke Apa Pohon Arok Pohon Arok Yang dipakai Buat Siwak Gitu kan Yang dipakai Buat Siwak Ketika Seseorang Menghadiahkan Upamanya Kayu Arok Ke Kita Waduh Ini Kayu Arok Bagus Sekali Manfaat Sekali Ini Kayu Arok Nah Ini Bisa Dipakai Ibadah Sehingga Masuk Nanti Kepada Syukur Secara Istilah Masuk Kepada Syukur Secara Istilah Sehingga Bisa Mengurung Semuanya Tapi Ini Terpisah Dalam Sisi Lain Nah Maka Ini Disebut Umumun Wakhususun Mutlakun Fatajstami'ukulluha Fisyukri Maka Semuanya Kumpul Dalam Syukur Al-Istilahi Secara Istilah Semuanya Syukur Kumpul Dalam Syukur Secara Istilah Hamdu Tuan Lugotan Hamdu Istilah Syukur Lugotan Kumpul Semuanya Di dalam Syukur Secara Istilah Faham 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 Nah Itu Lian Karena Syukur Secara Istilah Akhusu Minal Jami'i Itu Lebih Khusus Daripada Semuanya Kama Kada Arafta Seperti Telah Kamu Ketahui Taswirahu Gambaran Gambaranya Fala Fala Yakunu Mas Daru Goyrihi Maka Tidak Ada Tempat Keluarnya Selain Daripada Tempat Keluar Dalam Syukur Istilah Kamas Darihi Seperti Tempat Keluarnya Dalam Syukur Istilah Lian Karena Sesungguhnya Kelakuan Mau Tidak Mau Misar Fijami'in Ni'mati Di dalam Syukur Istilah Itu Harus Menggunakan Semua Ni'mat Fizamanin Wahidin Dalam Waktu Yang Satu Wayan Faridu Dan Terpisah Alhamdul Lugawiyu Pujian Secara Lugot Fizanai Di dalam Memuji Bilisani Dengan Lisan Min Gairi Muqabalat Ihsan Di dalam Ranah Bukan Dalam Membalas Kebaikan Yang Lain Wayan Faridul Hamdu Al Istilah Dan Terpisah Juga Pujian Secara Istilah Dan Bandingannya Asyukur Lugawiyu Syukur Secara Lugot Ini Terpisah Fil Mahabati Biljanani Di dalam Mencintai Dengan Hati Fimu Qabalat Ihsani Di dalam Membalas Kebaikan Yang Lain Walayan Faridu Ahad Duh Hada Ini Tapi Tidak Terpisah Salah Satu Dari Kedua Ini Yaitu Alhamdul Istilah Pujian Secara Istilah Dan Syukur Secara Lugot Anil Akhari Dari Yang Lain Ya Ya Li'annahuma Karena Syukur Istilahi Dan Hambu Secara Lugot Karena Syukur Secara Lugot Dan Hambu Secara Istilahi Pujian Secara Istilah Mutara Difani Ini Keduanya Sama Dalam Mananya Walaupun Berbeda Dalam Bahasanya Kama Alim Tak Sepertimana Telah Kau Ketahui Kan Ini Harus Pemikiran Yang Matang Ya Ya Kalau Belum Waji Kepada Bab Ini Kalian Liur Udah Gak Apa Liur Itu Tanda Daripada Kalian Berpikir Kalau Kalian Berpikir Tandanya Apa Kadang Liur Pusing Tanda Berpikir Karena Kalau Orang Tidak Pernah Berpikir Dalam Ngajinya Dia Tidak Akan Menemukan Liur Kenapa Ya Gak Ngaji Gak Berpikir Makanya Orang Yang Tidak Pernah Mencari Ilmu Orang Yang Ngajinya Juga Tidak Pernah Berpikir Dia Gak Pernah Menemukan Apa Liur Ya Yaudah Karena Saya Tidak Mau Liur Ya Sudah Saya Gak Mau Ngaji Gak Mau Berpikir Saja Jadi Enak Benar Saat Ini Kamu Enak Tapi Pada Hari Kiamat Kamu Tidak Akan Mendapatkan Kebahagiaan Di Dunia Kamu Enak Buat Apa Saya Ngaji Mencari Ilmu Agama Quran Hadis Kitab Kitab Ulama Dibaca Ilmu Itu Ilmu Ini Dibaca Kan Bikin Pusing Saya Saya Juga Mesantren Buat Apa Kalau Saya Mesantren Lalu Saya Berpikir Kan Berpikir Bikin Pusing Saya Sudah Sudah Ada Saya Mas Tiap Ngaji HS Tiap Ngaji HS Supaya Saya Tidak Pusing Kenapa Hidup Bikin Pusing Kayak Gini Benar Benar Dalam Hal Ini Kamu Ada Salahnya Ada Benarnya Benarnya Apa Benar Bahwa Kaidahnya Itu Begitu Kalau Orang Tidak Ingin Pusing Jangan Masuk Kepada Hal Hal Yang Bisa Membikin Pusing Kalau Orang Tidak Ingin Riut Dan Tidak Ingin Stres Jangan Masuk Kepada Hal Hal Yang Bisa Bikin Stres Apa Contohnya Contohnya Seperti Perebutan Dunia Perebutan Kekuasaan Dunia Itu Kan Saling Berebut Orang Dunia Itu Kan Diperebut Kan Banyak Orang Yang Karena Buit 100 Perak Saling Bunuh Banyak Orang Yang Karena Wanita Padahal Gak Cantik Cantik Amat Bau Kelek Bau Awak Berak Bau Kentut Bau Ya Segalanya Baulah Tapi Orang Rela Mati Karena Memperebutkan Itu Langkahi Bunuh Mayat Saya Kalau Kamu Mau Mengambil Ya Banyak Orang Yang Memperebutkan Jabatan Jangankan Tingkat Presiden Tingkat Menjadi Ketua RT Kalau Ketua RT Di Kampung Itu Duitnya Kurang Tapi Kalau Ketua RT Di Daerah Banyak Pabrik Banyak Perusahaan Besar Di Kota Itu Bisa Jadi Perebutan Besar Bahkan Ada Lebihnya Sekarang Yang Jadi Perebutan Itu Jadi Pengurus Mesjid Karena Banyak Pengurus Mesjid Di Kota Kota Itu Canceling Suka Hasilnya Banyak Ada Lagi Yang Lebih Ironis Lagi Apa Perebutan Menjadi Mubalik Perebutan Menjadi Da'i Perebutan Lagi Memimpin Majlis Ta'lim Perebutan Lagi Memimpin Pesantren Perebutan Lagi Apa Menjadi Khotib Juma'ah Kenapa Begitu Karena Sudah Menjadi Kebiasaan Orang Diondang Ceramah Ngaji Tahlilan Dapat Berkat Benar Dapat Amplop Orang Sekarang Kalau Jadi Khotib Di Masjid Masjid Jami Sudah Kebiasaan Sekarang Dapat Amplop Nah Udah Kebiasaan Ya Udah Kebiasaan Orang Yang Cinta Kepada Dunia Walaupun Kiai Walaupun Da'i Walaupun Mubalik Walaupun Jadi Kiai Konang Kalau Cinta Kepada Dunia Dia Akan Berbut Hatinya Akan Terus Berupaya Bagaimana Saya Terus Bisa Dakwah Jangan Ada Seorang Yang Menghalangi Dakwah Saya Jangan Ada Yang Merebut Alas Saya Majlis Saya Masjid Jami Yang Sudah Saya Bina Jangan Ada Seorang Merebut Jangan Ada Kiai Ustadz Siapa Saja Yang Masuk Kampung Saya Kenapa Itu Mengurangi Penghasilan Saya Dan Pokoknya Nanti Kalau Anak Anak Ngaji Sama Saya Lalu Ada Ustadz Lain Karena Anak Anak Suka Ada Bayaran Suka Ada Kan Nanti Kalau Ngaji Sama Ustadz Yang Lain Nanti Kurang Penghasilan Bagi 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 Nah Ini Orang Yang Cinta Dunia Kalau Orang Yang Cinta Dunia Ini Dia Bikin Hidupnya Stress Walaupun Kiai Nanti Nanti Akan Jadi Stress Jadi Jadi Da'i Da'i Stress Yang Nggak Ada Bedanya Dengan Yang Memperebutkan Jabatan Nggak Ada Bedanya Dengan Orang Yang Memperebutkan Duit Nggak Ada Bedanya Dengan Orang Yang Memperebutkan Wanita Atau Laki Laki Apa Bedanya Walaupun Pakai Sorban Segede Bantruk Walaupun Fasih Quran Hadisnya Afal Semua Dengan Nama Nama Suratnya Dengan Ayat Ayatnya Posisinya Di Atas Di Bawah Di Kanan Di Kiri Dan Sebagainya Tambah Dengan Bahasa Inggris Tambah Dengan Bahasa Jerman Kalau Bisa Bahasa Luar Angkasa Apa Bedanya Kalau Kita Hafal Quran Hafal Hadis Beragama Masya Allah Belajar Ilmu Agama Mesantren Bertahun Tahun Lalu Ujungnya Ujungnya Itu Semua Digunakan Hanya Untuk Mencari Dunia Karena Hati Cinta Kepala Dunia Akhirnya Bagaimana Saya Mesantren Menghasilkan Buit Bagaimana Saya Ngaji Menghasilkan Buit Bagaimana Saya Da'wah Menghasilkan Buit Bagaimana Saya Jadi Khotib Menghasilkan Buit Bagaimana Saya Bikin Pesantren Menghasilkan Buit Kemarin Buya Sudah Ngobrol Sama Ibu Sama Anak Anak Bu Sama Ustaz Idris Sama Dan Sebagainya Di Rumah Bagaimana Memikirkan Anak Anak Ini Itu Kan Dimana Insyaallah Di tahun Yang Akan Datang Ini Diperlukan Menambah Biaya Biaya Bulanan Lalu Juga Uang Masuk Sekarang Ditambah Yang Kemarin 5 Juta Sekarang Kehasil Keputusan Kita 6 Juta Lalu Bulanan Insyaallah Ditaikan Kan Yang Kemarin 600 Sekarang Jadi 700 Nanti Untuk Apa Setelah Masuk Lagi Ini Sudah Ah Kawas Nomai Arway Ada Yang Berbilang Ke Buya Tuh Kan Banyak Pesantren Pesantren Lain Masuknya Saja 12 Juta Ada Bulanannya Sampai 2 Juta Sampai 3 Juta Nah Kalian Disini Makan Sehari Semalam Tiga Kali Ditambah Juga Laundry Itu kan Lalu Hitung Dengan Berapa Harga Sekarang Makanan Makanan Dan Sebagainya Minuman Yang Begitu Mahalnya Nah Belum Nanti Harus Menggaji Laundry Menggaji Tukang Masaknya Dan Kita Juga Harus Memertibkan Memaslahatkan Bagaimana Kehidupan Kebutuhan Hidupnya Para guru-guru Yang Buya Apa Yang Buya Butuhkan Yang Buya Tetapkan Sebagai Tenaga Pengajar Mereka Tidak Ingin Bayaran Mereka Datang Kesini Dipanggil Oleh Buya Diajak Berjuang Oleh Buya Dan Alhamdulillah Wallahi Demi Allah Sampai saat ini Buya Tidak mengambil Penghasilan Mengambil Uat makan Untuk Buya Keperluan Apapun Untuk Buya Untuk Keluarga Buya Istri Buya Anak Buya Daripada Hasil Udunan Kalian Walaupun Satu Peser Pun Dari Awal Sampai Sekarang Atau Dari Jemaah Jemaah Yang Memberi Bantuan Padahal Buya Itu Berhak Karena Buya Bisa Bilang Ini Dalam Perjuangan Buya Butuh Bensin Buya Butuh Kendaraan Buya Butuh Rumah Buya Butuh Untuk Resiko Istri Resiko Anak Dan Sebagainya Namun Alhamdulillah Sampai Detik Ini Dan Buya Tetap Tidak Berharap Dan Buya Minta Kepada Allah Agar Buya Justru Ingin Bisa Menjadi Hamza Allah Yang Bisa Berbuat Kebaikan Kepada Banyak Orang Kepada Semua Orang Bukan Yang Mengambil Keuntungan Dari Anak Anak Santri Orang Yang Mau Ikut Berjuang Jamaah Yang Bukan Jamaah Yang Mau Ikut Berjuang Sesen Spesial Ada Yang Kecil Ada Yang Besar Lalu Buya Ambil Sebagiannya Untuk Keperluan Buya Pribadi Untuk Keperluan Istri Untuk Perluan Anak La Wallahi 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 Demi Allah La Tidak Spesial Pun Tidak Dan Buya Mengajarkan Kepada Murid Murid Buya Kalian Harus Seperti Itu Dan Ini Adalah Wasiat Dan Ajaran Dari Apa Dari Ayah Buya Kamu Harus Bisa Mengatur Harus Bisa Mengatur Urusan Umat Tapi Kamu Jangan Mengambil Keuntungan Dari Umat Kamu Harus Bisa Mengurus Murid Murid Tapi Kamu Jangan Mengambil Keuntungan Dari Murid Untuk Dirimu Dan Untuk Keluargamu Kamu Harus Bisa Mengelola Zakat Kamu Jangan Memakai Dan Mengambil Dari Zakat Siapapun Untuk Keperluan Dan Keperluan Keluargamu Fahami Hayati Sehingga Sengaja Buya juga Ada Bayar listrik Dan sebagainya Sengaja Ada Bayar listrik Dan sebagainya Itu diperhitungkan Kalau Ternyata Ada Yang Terpakai Oleh Keluarga Buya Buya Perhitungkan Tapi Buya Harus Memakmurkan Kehidupan Para guru-guru Yang Buya Ambil Ajak Berjuang Lillahi Ta'ala Lalu Begitu Lihat Buya Suka Cek Ibu Belanja Berapa Sekarang Harga Beras Berapa Sekarang Harga Sayuran Berapa Sekarang Ternyata Sekarang Sudah Melambung Tinggi Dan Pengajar Harus Ditambah Karena Banyak Sekarang Belum Lagi Kalau Nanti Masuk Ya Ingat Kalau Nanti Masuk Sudah Banyak Yang Daftar Yang Mau Masuk Taruh Tambah 200 Atau 300 Orang Lagi Kita Harus Menambah Guru Lagi Banyak Pahami Oleh Kalian Semuanya Harus Menambah Londri Yang Banyak Harus Melambah Lagi Tukang Masak Apalagi Juga Kebutuhan Kebutuhan Lain Untuk Belajar Mengajar Bangkunya Dan Sebagainya Tuh Bertambah Lagi Petugas Tambah Keamanan Lagi Belum Lagi Sekarang Kita Lagi Membangun Jadi Jadi Uang Kalian Yang Kalian Ketika Masuk Kesini Untuk Apa Lihat Untuk Bangunan Untuk Bangunan Jangan Dianggap Untuk Buya Atau Untuk Keluarga Buya Ingat Buya Bikin Rumah Buya Beli Pakaian Beli HP Beli Kepentingan Beli Mobil Dan Sebagainya Mobil Pabalata Kalian Lihat Luan Mobil Ini Bagus Bagus Mobilnya Pada Punya HP Semuanya Bagus Bagus Juga Rumah Bagus Bagus Besar Besar Juga Fasilitas Jangan Sedikit Pun Diantara Kalian Yang Menyanggah Bahwa Buya Ngambil Dari Zakat Ngambil Dari Sodakoh Dan Jariah Jariah Umat Yang Ingin Ikut Andil Berjuang Di Dalam Menegakkan Kalimat Allah Menyeberluaskan Cahaya Iman Islam Ihsan Inilah Tidak Sepesar Pun Tidak Kenapa Karena Alhamdulillah Allah Sudah Lebih Bulu Memakmurkan Buya Sebelum Buya Bikin Pondok Allah Lebih Bulu Memakmurkan Buya Sebelum Buya Punya Santri Ya Makanya Beras Buya Punya Sawah Luas Punya Sawah Punya Kebun Luas Alhamdulillah Juga Belajar Usaha Juga Yang Tidak Kelihatan Oleh Kalian Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Boleh Lagi Banyak Yang Ngasih Ketika Bakwah Tapi Tidak Tidak Diharapkan Tidak Ada Di Hati Tidak Berat Makanya Begitu Datang Corona Lalu Jadwal Ini Ratusan Jadwal Di Bulan Rajab Sehari Semalam Enam Jadwal Kalikan Oleh Kalian Satu Kali Jadwal Berapa Juta Kok Ini Kerugian Besar Lah Lah Tidak Buya Dengan Senang Hati Ketika Ada Pengumuman Pemerintah Melihat Kemasalahan Umat Melihat Kemasalahan Kita Juga Keselamatan Semua Pihak Sudah Langsung Buya Lebih Dulu Langsung Mengumumkan Semua Jadwal Jadwal Dipilihkan Immah Mau Dikeser Wah Immah Dibatalkan Silahkan Sabodoh Mau Gitu Mau Gini Tapi Kalau Melihat Urusan Bisnis Urusan Duit Wah Itu Kerugian Besar Tidak Tidak Mempermasalahkan Sedikitpun Kenapa Karena Tidak Ada Harapan Memberian Dari Siapapun Kalaupun Orang Memberi Lillahi Ta'ala Mereka Memberi Alhamdul Marhabba Tapi Tidak Dimasukkan Ke Hati Diikat Lalu Lalu Diikat Menjadi Kebiasaan Kalau Saya Da'wah Saya Dapat Duit Itu Jadi Kebiasaan Jadi Adat Bagi Saya Jadi Saya Bisa Terpenuhi Kebutuhan Saya Tidak Seperti Itulah Terima siwa ini ta'aluk buddh dunia ya Allah bersihkan hati kami semua dari bercantel bergantung kepada selain engkau ya Rab dan ingat kalau kalian jadi kiai suatu hari jadi ulama suatu hari lalu kalian menggunakan jariah orang untuk kepentingan pribadi kalian dan keluarga atau zakat yang orang amanahkan kepada kalian maka kalian tidak bisa disebut orang yang fiqah yang terpercaya jadi orang akan menduga tetap aja akan ada kemungkinan menurut fikiran orang ya kemungkinan sebagian dipakai oleh kiainya yang gak apa-apa tapi kepercayaan orang itu tidak bisa 100% gak bisa 100% maka buya diamanatkan oleh apa dari dulu sebelum buya manggung sebelum buya punya santri dan sebagainya amanah apa kamu harus bisa bisnis ya kamu harus bisa cari duit ya dengan cara yang mana kamu tidak terganggu dengan itu dari kegiatan ibadahmu dari kegiatan berjuang di jalan Allah dan harus maju terus dengan apa yang Allah berikan kepada kamu daripada rizki-rizki yang Allah berikan kepada kamu terus aja jalan terus jalan Alhamdulillah dari kecil sudah ngurus dombak bisa ngarit dari kecil dari kecil sudah punya ratusan ayam dijual belikan dari kecil jual belikan apa itu itik jadi kecil sengaja telur-telur itik kita beli dari tukang itik lalu dirami dengan ayam-ayam diambil telur-telur ayamnya digantikan telur itik bersihkan dulu supaya agak tipis si apa si kulit telurnya karena tebal kulit itik itu lalu dirami dengan ayam anaknya ayam anaknya itik ayam anaknya itik itu punya dari kecil dari kecil sudah seperti itu jual itu kan lalu jual anaknya ayam udah besar jual anak-anaknya lebih banyak lagi kita urus kita urus kita ngurus ikan juga insyaallah punya ikan itu dari kecil karena punya kolam jadi tahu bagaimana caranya ngurus ikan bagaimana caranya mengembang biakan ayam merpati banyak sekali dulu merpati dijual-jual sehingga dari kecil sudah punya tanah yang itu tanah itu hasil dari penjualan dari kecil dari kecil sudah banyak duit itu dari kecil gitu kan sudah punya tanah sudah punya kebun kebun cengkeh banyak gitu kan itu dari kecil sudah punya penghasilan banyak duit dulu Bapak Buya dari lagi sekolah dagang es tidak malu anak kiai besar apa itu kiai besar kita tahu orang tua kiai besar tapi tidak pernah melihat dari sisi itu yang dilihat bagaimana saya menjadi hamba Allah yang Allah ridai yang Allah cintai itu didikan orang tua jangan bergantung kepada orang tua kan dagang es tukang es bosnya orang nanjung sekarang mungkin sudah almarhum dulu juga dia sudah tua nanjung kan jauh nanjung dia sudah kan ngirim bawa dua es-es yang segini-segini itu kan dijualin kita sudah tahu bagaimana mengambil keuntungan kita sudah tahu dagang jambu dulu kan nenek punya pohon jambu karena kita ngalah gak boleh akhirnya kita mulungan mulung jambu di bawah itu setiap jam 4 malam jam 4 subuh sebelum subuh kita sudah bawa apa kayak telombong gitu kan beboko itu kan bakul bakul yang udah agak butuh kita bawa wah langsung dibersihin langsung kita ambil apa lidi dari ngambil di pohon kelapa dari kecil sudah bisa naik pohon kelapa jadi kecil tuh ambil itu ditusukin itu dijual sambil sekolah jual jambu bawa es kakak sekarang kakaknya masih ada saksi hidup tuh banyak saksi hidup buya karena banyak yang melihat buya dari kecil seperti itu kakak dia jadi bos tukang bala-bala bala-bala ada lagi yang manis apa itu kayak apa ya namanya itu buya yang masarkan ke sekolah dan habis sekolah habis ngaji segala macam bawa dagangan masya Allah bawa baskom sehingga pernah satu waktu tumpah semuanya di lapangan bala-bala tumpah semua satu baskom bingung tapi alhamdulillah alhamdulillah buya dari kecil alhamdulillah itu kan suka wirid ayo sudah berdoa kepada Allah ya Allah supaya laku ini semuanya tumpah semuanya bala-bala di lapangan lapangannya kan tanah bersihin semuanya dibersihin eh laku keras semuanya gak ada dagangan buya yang satu pun gak laku padahal jambu itu dapat ngulung udah banyak yang kotor-kotor itu kan udah banyak yang apa rusak-rusak jambunya itu itu dibersihin dibersihin gak baca doa baca doa langsung dagangkan laku kumpulin duitnya di ummi oh dulu kan belum oh masya Allah buya juga jago musim buya juga jago ngecrik belum tentu kalian bisa melemparkan jala di atas perahu itu kan perahu itu goyang di atas perahu itu latihan itu dari kecil melemparkan jala di atas perahu dan di saguling itu dicitarung dari dicitarung itu dari kecil sudah jago nyelam dimana renangnya dicitarung buya itu di kecil kalian bisa tanyakan orang-orangnya masih ada sekarang yang di bojong itu masih ada teman-teman buya main jadi main-main itu renang-renang itu dicitarung yang dalamnya itu sampai 15 meter citarung dulu bukan citarung sekarang sekarang bangkal citarung bukan irgasi bukan Alhamdulillah dari kecil jadi main air dari kecil nyelam segala macam dari kecil tidak-tidak ada rasa takut lihat citarung segala macam gitu kan kalau melintasi ke sebelah sana itu main kucing-kucingan anak-anak zaman itu main kucing-kucingan di tengah-tengah citarung sampai pernah satu kali main kucing-kucingan pakai perahu sampai perahunya terbalik akhirnya rame-rame diangkat dari balem kan citarung itu melaju terus dan citarung itu majunya tidak begini tapi majunya begini makanya orang kalau tenggelam bisa langsung masuk ke dalam lalu muncul lagi masuk muncul lagi masuk karena begini majunya ini harus tahu itu dari kecil dimana tuh disana di bojong karena dari kecil juga sering mainnya di bojong di uak kakaknya apa jadi mainnya di citarung jadi naik menaik gitu kan naik menaik alhamdulillah sudah jago naik menaik naik pohon kelapa itu dari kecil biasa karena memang itu didikannya apa itu harus segala bisa harus segala bisa belajar tani nyangkul segala macam alhamdulillah sudah punya kebun punya sawah belum bagian dari orang tua karena apa itu membagi bagikan sawahnya itu di masa hidupnya di masa hidup yang dijadikan warisan itu hanya sedikit sekali tapi di masa hidupnya anak dikasih tanah dikasih rumah dikasih masyaallah kebagian sawah alhamdulillah lalu buyah dari kecil dagang sarung dagang pakaian komprang segala macam dagang dagang minyak wangi dagang kemenyan dari kecil dari mana ini sumbernya dari mana ngambilnya sampai ke pekalongan punya langganan itu dari kecil apalagi menghadapi ramadhan kita dagangkan kakak-kakak tuh keponakan semuanya tetangga terus yang lainnya mustami-mustami apa murid-murid apa itu kan laku keras banyak duit dari kecil salah satu bukan salah satu satu-satunya anak apa ya satu-satunya anak apa yang tidak pernah menemukan fakir dari mulai ingat buya alhamdulillah 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 ini karunia dari Allah jala-jala luwa tapi dididik seperti itu bukan karena tidak ada makanan di rumah apa ulama besar banyak sentrinya bukan karena tidak ada makanan tidak ada minuman bukan karena kita kekurangan dalam finansial lah bukan tapi karena didikan sang ayah didikan sang ibu yang begitu hebat kepada anaknya yang sekarang jarang buya saja sekarang tidak bisa menerapkan ini menerapkan bagaimana anak apa dan umum menerapkannya ke buya tidak bisa menerapkan ke anak tidak bisa mereka tidak kebagian terbiah seperti terbiahnya bapak-bapak terbiahnya orang tua buya dulu mereka tidak kebagian itu alhamdulillah dan dididik oleh apa amanat yang terus mengiang di dalam hati di telinga buya amanat jadi uruslah urusan umat tanpa mengambil keuntungan dari umat kalau bisnis bisnis saja bisnis saja kalau orang ngasih ya alhamdulillah tapi bedakan mana yang ngasih untuk pribadi mana mereka yang ngasihnya jakat atau titipan untuk untuk apa untuk ikut berjuang di jalan Allah banyak sampai sekarang yang transfer ke buya banyak yang transfer ikut berjuang buya tidak bisa ngambil untukmu sendiri kejuali dia menyatakan ini buya hadiah untuk buya kalau ini jakat walaupun ratusan juka jakat tidak bisa buya makan sedikitpun atau ini saya ikut berjuang di jalan Allah buya terserah buya walaupun bahasanya terserah buya ratusan juta bahkan ada yang sampai miliaran ikut berjuang di jalan Allah sepeserpun haram buya tidak mengambil sepeserpun kecuali yang nyata-nyata mereka menyebutkannya ini hadiah untuk buya sekian ini banyak dan banyak mustami juga yang sudah tahu itu kalau mustami mau ngasih sama buya hadiah dibedakan ini hadiah ini ikut berjuang di jalan Allah karena mereka tahu bahwa buya tidak akan ngambil sepeserpun untuk kepentingan buya untuk kepentingan keluarga untuk kepentingan anak dari titipan umat untuk berjuang di jalan Allah dan jalan luhu adah faham faham jadi hilangkan cinta kepada dunia karena kalau kita masih tetap menaruh cinta kepada dunia ingat maka jadi kiai segede apapun jadi ulama sesokor siapapun kita tetap menjadi anak-anak dunia bukan menjadi hamba-hamba Allah tapi kita menjadi hamba-hamba dunia perhatikan alam hati kita terus periksa oleh kita yang kita perbuat apakah karena Allah atau bukan atau ada sisi karena ingin dipuji orang sehingga kalau ngomong wah direka-reka dengan bahasa itu bahasa ini kalau menjelaskan keterangan sengaja dilebih-lebihkan direka-reka dengan tujuan apa dengan tujuan bahwa saya ingin disebut saya alim saya hebat dan sebagainya lah periksa kalau ada dalam perasaan seperti itu cepat istighfar cepat hilangkan cepat hilangkan kita berbicara sesuai dengan apa yang diperlukan kita berbuat sesuai dengan yang diperlukan faham tidak karena kalau lebih daripada yang diperlukan itu rawan kalau berbicara lebih daripada yang dibutuhkan oleh pendengar kalau kita berbuat lebih daripada yang diperlukan oleh yang membutuhkan itu rawan rawan apa rawan ria faham tidak rawan apa rawan ria coba kita bicara dihadapan umum dihadapan mustami kita lalu sengaja pelajari bahasa inggris istilah istilah yang keren keren tuh kan udah mulai itu kan ria nya udah kelihatan nih udah mulai nih mau ria nih kan bagaimana gaya saya sengaja dikaca gayanya pakaian sorban dan sebagainya coba coba nah ini sudah ada apa nih ini ada virus apa virus ria yang lebih berbahaya dari virus corona nih karena menghancurkan semua amal menghancurkan semua ibadah Allah tidak akan menerima sedikitpun amalan dari siapapun hambanya yang ria bukan karena Allah jala jala wahda atau digabungkan antara karena Allah dengan karena ingin dipuji karena ingin bagaimana saya supaya menjadi membalung sohor sengaja bagaimana saya bagaimana saya supaya dikenal oleh banyak orang dan sebagainya yang maksudnya tidak karena Allah bukan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh umat daripada hidayah kalau memang tujuannya kita bikin streaming agar apa bukan supaya orang tahu kepada saya saya ini adalah alim saya ini ulama tapi kewajiban dari Allah menyampaikan risalah menyampaikan ilmu Allah kepada manusia seluas mungkin seluas mungkin ada orang-orang yang tidak beriman bikin alat komunikasi yang canggih Alhamdulillah cepat kita gunakan pakai untuk da'wah seluas mungkin kalau kita berbicara ceramah dihadapan umum bagaimana mereka bisa mendapatkan hidayah bagaimana mereka bisa mencerna memahami hidayah ini bukan bagaimana mereka mengagumi saya bukan bagaimana agar mereka kagum kepada saya sehingga mereka angkat jempolnya juga empat kalau ada enam enam semuanya Allah 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 ya seadanya kita kita seadanya kita gaya kita seperti ini ya itu kan sesuaikan dengan kebutuhan sesuaikan dengan kebutuhan ngobrol dengan orang Sunda dia tidak ngerti bahasa Indonesia jangan belago bisa bahasa Indonesia kita ngobrol dengan masyarakat yang tidak tahu istilah-istilah yang biasa dipakai oleh upamanya para cendikiawan yang dipakai oleh apa mereka orang-orang yang pintar gunakanlah bahasa yang dimengerti oleh mereka gunakan buang semua istilah-istilah itu buang kalau kita berbicara dengan mereka orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan istilah-istilah itu ya kita gunakan hatta dengan bahasa Arab juga jangan kalian jangan terlalu banyak bahasa Arab khutbah juga jangan panjang-panjang ketika kita dakwah ceramah buat apa kita ceramah lalu kita bahasa Arab dihadapan orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab untuk supaya dikagumi salah kalau untuk supaya mereka dapat hidayah memahami kepada apa yang difirmankan oleh Allah apa yang disedakkan oleh Rasulullah supaya mereka mengikuti kepada hidayah tersebut sesuaikan dengan kebutuhan faham tidak faham tidak cabai bukan untuk keren-kerenan bukan makanya para wali-wali Allah banyak yang kalau bicara ya biasa-biasa saja akan suaranya juga tidak keras pelan-pelan tapi masuk ke dalam hati malah mengendap di dalam jiwa malah nasihat-nasihatnya padahal cuma bisik-bisik bisik-bisik ada cerita dulu seorang mustami beliau murid beliau punya anak padahal ini ayahnya ini kiai ayahnya kiai anaknya ini ada apa namanya ketidak kebiasaan apa dia itu suka makan gula kan ini berbahaya kan jadi dari anak ini anaknya masih kecil anaknya masih kecil tuh jadi kerjaannya makan gula bapaknya ibunya sudah marah-marah diumpatin segala macam tetap malah dia ngamuk-ngamuk hanya kasih lagi kasih lagi malum anak kecil lah anak kecil wah sudah dinasihati itu nasihati ini berminggu-minggu berbulan-bulan tapi takut anaknya kalau makan gula terus bahaya ini akhirnya teringat ini ayahnya seorang kiai sudah dinasihati apa macam-macam dengan keterangan dengan segala macam tidak digubris oleh anaknya akhirnya mikir sudah soan saja ke syekhuna khalil minta doa ke syekhuna khalil agar anaknya bisa berhenti makan gula bawa ke syekhuna khalil assalamualaikum alaikum 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 ya syekhuna ini anak saya tolong didoain kenapa karena dia tidak bisa berhenti makan gula sudah dinasihati sudah lama sekali sudah sudah digitu tetap dia tidak mau berhenti makan gula sini adik sini menghadap ke syekhuna lalu bisik ungek gitu kan mangguk anaknya sudah pulang begitu pulang tidak didoain ini anak begitu pulang berhenti total berhenti total tidak makan gula lagi biasa wajar wajar saja berhenti total kaget ini ayahnya kaget lalu ayahnya ceritanya pulang lagi di suatu waktu menghadap lagi shohan kepada syekhuna khudin lalu bertanya ingin tahu dibacain apa diceritain apa oleh syekhuna khudin ya syekhuna anak saya begitu pulang dari engkau ke rumah itu sampai saat ini berhenti total engkau baca doain apa enggak baca doa apa lalu kau bisikin apa waktu itu saya cuma bisikin kamu dari sekarang berhenti ya makan golanya ya kata anak itu ya sudah segitu Allah jadi bukan wah kuala lalu ta'ala kuala rusun lalu haram halal so fil hadith al-bukhari wafi muslim wafi tirmidhi wafi bermacam dalam halaman sekian nomor sekian hadithnya ayatnya nomor sekian surat anu sebelah kanan sebelah bawah sebelah atas lah bukan begitu bukan bukan begitu bagaimana hidayah ini masuk ke dalam hati dengan cara apa saja bahkan ada wali Allah yang memasukkan hidayah itu ilmu itu sampai dia ngantuk sampai dia ngantuk ada yang bisik-bisik pelan-pelan tapi masuk ke hati intinya bagaimana saja caranya mau dengan doa dengan apa dengan apa itu kan tujuannya adalah bagaimana mereka mendapatkan hidayah dan bukan bagaimana saya dianggap keren bukan faham jelas ecs tuh lalu saya mengatakan mengatakan al-tifak an-nah ruf alhamdul khamsatun waqadib tudia bihi filqur'an khamsu suwarin wallahu alam bisawab rubb rabbana van nabim malam tanar bihal lima di Terima kasih